Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Yasdar TV Sahabat Payoneer Dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan Sihat dan afia Pada kesempatan kali ini informasi terkini Terkait perkembangan Projek Pay Network Bahwa pada saat ini Terjadi penurunan Terhadap Harga Crypto Di antaranya Bitcoin, Ethereum Dan Pay Network Untuk lebih jelasnya kita simak Tayangan berikut ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya Dan bagi sahabat yang baru bergabung Jangan lupa bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi input terbaru Terkait perkembangan projek Pay Network Menuju peluncuran Open MyNet 2024 Baik sahabat Saat ini terjadi penurunan yang luar biasa Terhadap beberapa harga kripto Di antaranya yang terjadi penurunan itu adalah Kripto Bitcoin Kemudian Ethereum Dan juga Dampaknya juga dialami oleh Pay Network Kalau untuk Pay Network Sebetulnya tidak ada masalah Karena Pay Network sampai hari ini Belum ada ketetapan resmi terkait harga Adapun harga yang beredar adalah Harga yang ditetapkan di pasar kripto Dalam sepekan terakhir Pasar mata uang kripto Diguncang oleh penurunan harga yang signifikan Pada beberapa aset digital utama Di antaranya Bitcoin atau BTC Mata uang kripto yang paling populer di dunia itu Mengalami penurunan tajam Menyentuh angka 800 juta rupiah per koin Selanjutnya ini merupakan level terendah Yang dicapai Bitcoin Setelah penurunan serupa yang terjadi setahun silam Penurunan ini tidak hanya dialami oleh Bitcoin juga Ada juga Ethereum atau ETH Kripto terbesar kedua Berdasarkan kapitalisasi pasar Juga mencatat penurunan harga yang signifikan Menurut laporan dari Coin Market Cap Ethereum merosot hingga 20% Dari sepekan terakhir Penurunan ini memberikan dampak yang cukup besar Bagi para investor Mengingat Ethereum merupakan salah satu aset digital Yang paling banyak diperdagangkan dan digunakan Dalam berbagai aplikasi berbasis blockchain Namun di tengah gejolak pasar ini Fai Network menunjukkan performa yang relatif stabil Karena harga MOU Fai Network di coin market cap Hanya mengalami penurunan tipis Dari 38 USD menjadi 36 USD Penurunan ini terbilang minimal Jika dibandingkan dengan penurunan harga Bitcoin dan Ethereum Kemudian fenomena ini mengundang berbagai spekulasi Dari para ahli dan analis pasar kripto Beberapa diantaranya berpendapat bahwa penurunan harga Bitcoin dan Ethereum Dipicu oleh sentimen negatif terhadap regulasi kripto Beberapa negara Serta kekhawatiran akan potensi resesi global Jadi saat ini di tengah-tengah Fai Network Sedang menunggu rilis peluncuran Open Network 2024 Dimana nilai GCP Fai Network adalah Di angka 314159 Sementara hari ini belum rilis saja Sudah stagnan Stabil ya di angka 36 USD Hal ini menunjukkan bahwa Fai Network memiliki kuantitas nilai yang Sangat stabil Dibandingkan dengan kripto yang lain Kemudian selanjutnya Seiring dengan penantian peluncuran Open Network 2024 ini Dimana semua komunitas Fai Onir Termasuk komunitas GCP juga Ini sangat-sangat mengharapkan bahwa Fai Network itu Coin Fai itu Berada di kisaran 314159 dolar Dimana untuk nilai ini Sebetulnya Ini ditetapkan oleh para pionir itu sendiri Di antaranya Para pionir tetap kokoh Tetap teguh untuk tidak menjual Belikan Coin Fai sebelum peluncuran Open MyNet Karena hal ini jika terjadi Penjualan Coin Fai sebelum Rilis peluncuran Open MyNet Hal ini yang akan merusak harga Coin Fai di Pasar kripto ya Maka dengan demikian Kita sama-sama saling mengingatkan Sebagai dukungan penuh terhadap peluncuran Open Network 2024 Yuk kita tetap disiplin Tetap menambang Menjaga keaktifan Dan tetap mempertahankan aset digital Kita jangan sampai Kita terjebak Oleh tipu daya para penyerok Yang berusaha Menghancurkan projek Pai Network ini Karena disamping Akan mengganggu Projek Pai Network Secara keseluruhan Ini juga akan sangat berdampak sekali Terhadap para pionir Khususnya yang mereka yang menjual Belikan Coin Fai Sebelum rilis Open MyNet Ini akan terjadi Pembekuan akun Pai Network Pionir Selama 100 tahun Dan ini mudah-mudahan Kita tetap saling mengingatkan Dan tetap semangat Dan tetap mendukung Semoga target Minimum Untuk prasarat peluncuran Open MyNet 15 juta pionir Verifikasi KYC 10 juta pionir migrasi Dan 100 utilitas yang siap Mainnet Segera tercapai Dan Open MyNet Segera diluncurkan Salam petir Jedar Jedar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax